Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. AC Milan memetik kemenangan atas Sampdoria di Liga Italia. Pelatih Ibu Cerciati, Marco Giampaolo, berang dengan keputusan wasit hingga timnya kalah. Saat bertanding di Stadio Luigi Ferraris, Minggu, tanggal 11 September tahun 2022, dini hari WIB, Milan menang 2-1 atas Sampdoria. Gol dari Idi Avaloroso dikemas oleh Junior Mesias dan Olivier Giroud. Sampdoria membalas sekali dengan gol dari Filip Duricic. Pada awal babak kedua, Milan harus bermain dengan 10 pemain. Rafael Leao mendapatkan kartu kuning kedua karena melakukan tendangan salto saat hendak melakukan percobaan. Kali Leao mengenai kepala back Sampdoria, Giampaolo menegaskan bahwa wasit ingin melakukan penebusan kesalahan setelah itu. Dia sampai mendapat kartu kuning karena menyebut wasit bodoh. Gol kemenangan Milan yang dicetak Giroud juga buah dari review dengan VAR. Gonzalo Villar ditangkap melakukan blok sundulan Giroud dengan tangan. Setelah kartu merah Leao, yang dianggap sakral, wasit kemudian mulai memimpin ke satu arah, hampir seolah-olah dia sudah mencoba untuk memperbaiki sesuatu, kata Giampaolo di Sky Sports Italia. Setiap keputusan melawan kami, ditambah Anda tak boleh memimpin dengan arogansi, Anda harus menangani tekanan. Ini merupakan hasil akhir yang penting untuk kedua klub, tak cuma Milan. Memang benar saya mendapat kartu merah, karena saya memanggilnya bodoh, tapi ini bukan cara Anda bisa menangani kartu, Anda harus bisa lebih masuk akal. Atau Anda bisa kehilangan pertandingan. Saya tak pernah kontroversial dengan wasit, saya mempunyai respek besar untuk mereka. Tapi, ini wasit yang tak bisa mengendalikan pertandingan. Sangat mungkin Milan bisa menang, jangan salah paham, tapi saya tak suka sikapnya, kata dia menambahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!